Intro Boris Tabe Semarang memperketat pengamanan menjelang perayaan pasca Hal ini buntut adanya insiden ledakan bom di sekitar gereja Katerdal Makassar minggu kemarin Kapolus Tabe Semarang Kompenspol Irwan Anwar menjelaskan Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pihak gereja Terkait pengamanan dan juga penegakan protokol kesehatan Sehingga semua ini dapat bersinergi Salah satu yang menjadi fokus pengamanan adalah melarang orang yang tidak berkepentingan untuk bisa masuk gereja Kapolus Tabe Semarang mengimbau seluruh gereja untuk melakukan mekanisme kegiatan yang sesuai dengan protokol Di gereja Katerdal Semarang, polisi bersama dengan anjing pelacak melakukan penyisiran ke setiap sudut gereja Untuk mengantisipasi adanya sesuatu yang mencurigakan dan berbahaya Selain itu, akses keluar masuk gereja dijaga ketat oleh petugas keamanan Jika tidak berkepentingan, maka palang pintu tidak akan dibuka Barcode berisi data jemaat juga tersedia di pintu masuk gedung gereja Bahkan bangku-bangku telah disesuaikan berdasarkan data dan tempat tinggal jemaat Dari Semarang, Intan Alifa, Mitra Pos melaporkan